Selamat bertemu kembali dengan Simon Eldoken dalam channel yang super super heboh Dalam acara beda lagu-lagu lamolot Karena lagu-lagu lamolot itu sendiri tidak menggunakan bahasa sehari-hari Tapi menggunakan bahasa puisi atau sastra Atau lebih dikenal dengan kasak kalau dalam bahasa lamolot Sehingga perlu dibedah karena setiap orang lamolot belum tentu paham akan isi sebuah lagu Dari sini kita akan membedah sebuah lagu yang berjudul Kopon Puan Puke Kopon Puan Puke berarti Kopon yang dalam kesendirian Puan Puke itu kan tiang, tiang perahu Tiang layar ya Jadi tiang layar itu kan biasanya tunggal Tidak ada jarang layar Memang ada kapal-kapal tertentu layarnya banyak tapi Idealnya yang dikenal di lamolot itu biasanya tiang satu Maka Puan Puke itu digambarkan bahwa Kopon itu kan sebutan Sebutan bagi laki-laki lamolot Sehingga ini lebih saya artikan sebagai Kopon dalam kesendirian Kita mulai dengan sebuah lagu yaitu Kopon Puan Puke Judulnya dinyanyikan oleh Saudari Eni Purwati Terima kasih telah menonton Oke disini Ini Kopon Tobo Puan Puke Bawodore Oleh Oleh Nekin Hurawanan Nubabao Malatukan Ini menggambarkan bahwa Dia pergi atau mencari nasib di tempat lain Itu banyak rintangan Baik dari kiri maupun kanan Didoakan supaya dia tetap selamat Selamat sampai tujuan maupun Kembali Kembali Kira-kira isi dari Poin baik pertama seperti itu Karena Rintangan itu pasti ada Digambarkan dengan Oleh Nekin Hurawanan Dia tetap di tengah Dia tetap di tengah Karena Oleh dan Wura itu adalah rintangan Dalam bahasa Lamaulut itu Oleh itu biasanya dia pagi dari kiri atau dari timur ke barat Kemudian Wura dari barat ke timur Itu dia hanya sebagai kiasan saja Jadi dia menggambarkan bahwa Kehidupan itu penuh rintangan Tapi Mudah-mudahan Anak Jadi ini dari ibunya kepada anaknya bahwa Mudah-mudahan kamu selamat Baik dari kiri maupun kanan Bisa juga digambarkan bahwa Oleh dan Wura itu sebuah perjalanan Karena Oleh dan Wura itu dia bergeser Selalu bergeser Tidak mungkin dia Ada Oleh atau ada Wura itu Diam di tempat Tidak mungkin Oke Kita lanjut ke Baik berikutnya Dekat mungkin dia pond yang inderti Tidak mungkin ya JKe Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan kamu merantau untuk mengadu nasib di tempat lain yang begitu jauh. Laram Tuguduan. Laram Tuguduan itu jauh. Jauh dari sanak keluarga. Tapi kamu tetap ingat kepada kampung halaman, ingat kepada suku ekan itu tempat lahir. Suku ekan itu lebih kepada tempat lahir. Dia menggambarkan kira-kira demikian. Karena banyak orang yang merantau tapi tidak pernah ingat kampung. Atau jasa-jasa orang tua dan sebagainya. Maka di lagu ini dia mengajarkan suatu ketulusan kepada anaknya. Supaya selalu ingat orang tua, ingat kampung halaman dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dalam kembali. Terima kasih. Siapa kita. Yang sebenarnya. Jadi polos. Dipaburan itu melambangkan suatu kepolosan. Atau suatu ketulusan. Baik dalam bekerja. Dalam berkarya. Itu tidak boleh miring sana, miring sini. Itu pesan orang tuanya. Artinya tunjukkan bahwa kamu kejujuran, ketulusan Karena dipaburan itu semacam lembah putih Jadi jangan terkontaminasi dari kiri dan kanan Kamu tetap sebagai pribadi yang sesuai dari keinginan orang tua Kira-kira pesan yang disampaikan oleh Mbak Itin Oke kita lanjut Sampai jumpa Oke baik terakhir dia menyatakan bahwa Ile Batu Tara itu bukan gunung yang di lembah atas sana Dia menggambarkan saja ya Ile Batu Tara itu maksudnya menggambarkan sesuatu yang jauh Ile Batu Tara itu hanya kiasan Dia mengumpamakan bahwa dari Adonara ke Ile Batu Tara itu jauh zaman itu ya Sekarang mungkin sudah ya dekatlah kita merenu dan nyampe Ile Batu Tara Tapi itu hanya gambar kiasan bahwa sesuatu Kamu itu tinggalnya jauh loh Coba sekali-sekali balik ke kampung Atau ya baliklah Intinya pesan yang terakhir itu Bau baliko berarti Kembali Bau baliko itu berarti kembali Kira-kira inti dari lagu ini demikian Mudah-mudahan Dapat menjadi pencerahan buat semua orang Lamolot Terutama anak-anak muda mungkin Banyak yang tidak paham Bahasa Kasak Atau bahasa Soleoha Ataupun bahasa Sastra dari Lamolot itu sendiri Supaya menjadi perhatian Karena ini budaya kita Jangan sampai Budaya kita itu hilang Saja terkikis oleh budaya-budaya lain Nah demikian Dari Simon Neldo kan Semoga Tetap tunggu Video-video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax